Menjadi seorang relawan tidak cukup hanya bermodal niat mulia, melainkan juga wajib membekali diri dengan berbagai keterampilan. Hal ini disampaikan instruktur dari Basarnas Jawa Tengah di sela-sela kegiatan pelatihan Vertical Rescue untuk relawan yang diselenggarakan oleh BP-BD Kabupaten Pemalang belum lama ini. Selama dua hari, Rabu dan Kamis, relawan dari berbagai organisasi masa sekabupaten Pemalang, termasuk di dalamnya tim relawan MTA Perwakilan Pemalang, mengikuti kegiatan pelatihan Vertical Rescue. Pelatihan ini diselenggarakan oleh BP-BD Kabupaten Pemalang bertempat di Balai Desa Mendelem dan Bukit Jemat, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Terdapat beberapa materi yang diberikan dalam kegiatan ini meliputi penanganan darurat korban penjana oleh instruktur dari PMI Kabupaten Pemalang, serta pengenalan sarana dan prasarana evakuasi penjana oleh Kanitur Jawali Polres Pemalang, Muhammad Tawab. Materi lainnya disampaikan oleh staff operasional Kodim 0711 Pemalang mengenai cara mengidentifikasi pola dan ciri-ciri radikalisme dan terorisme berkaitan dengan jalannya proses evakuasi penjana. Sedangkan pelatihan Vertical Rescue diisi dengan teori dan praktek pertolongan pertama loring dan rappeling dengan instruktur dari Basarnas Jawa Tengah. Di sela-sela pelatihan, Kepala BP-BD Pemalang juga sempat menjajal kemampuannya dalam melakukan rappeling. Kepala BP-BD mengatakan, pelatihan Vertical Rescue bertujuan mempersiapkan tim merelawan di wilayah Kabupaten Pemalang agar siap dalam menghadapi penjana. Kepala BP-BD ini dalam rangka untuk peningatan keterampilan daripada relawan yang ada kurang lebih pada 17. Daripada perkula relawan, kami BP-BD mengadakan suatu pelatihan yaitu Radikal Rescue di mana tujuannya adalah untuk bisa mempersiapkan teman-teman relawan di dalam menghadapi suatu bencana sebagian ada di gunung, di lembah, di sungai, dan sebagainya. Instruktur dari Basarnas Jawa Tengah, Rindang Kris Navianto Tulu mengungkapkan seorang relawan dengan modal niat mulia saja tidaklah cukup tanpa adanya keterampilan agar proses evakuasi dapat berlangsung dengan aman. Motivasi untuk teman-teman relawan semua, dimanapun berada, bahwa relawan itu bukan dipilih, tapi menunjuk diri sendiri untuk mau menjadi seorang relawan. Itu bagian dari niat mulia, tapi menurut saya niat mulia saja tidak cukup, harus dilengkapi dengan keperampilan dan pengetahuan agar setiap kegiatan upaya evakuasi dapat berlangsung aman bagi semua. Kontributor Pemalang Jawa Tengah, Selamat Indratno melaporkan. Ternyata beda ada penduduk.